Kecelakaan melibatkan truk kontainer dan menimpa sebuah mobil jenis SUV terjadi di ruas jalan tol Cipularang dari Bandung menuju Jakarta pada Sabtu tanggal 16 Oktober tahun 2021. Imbas kecelakaan tersebut lalu lintas di ruas jalan tol Cipularang dari Bandung menuju Jakarta dilaporkan sempat macet total. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, truk kontainer itu diketahui terguling di ruas jalan tol Cipularang KM 91 arah Jakarta. Dalam kecelakaan, satu orang dikabarkan meninggal dunia, sedangkan sejumlah lainnya mengalami luka-luka. Dalam kecelakaan itu, satu orang dikabarkan meninggal dunia, sedangkan sejumlah lainnya mengalami luka-luka. PT Indomarko Prisma Tama atau Indomaret, memberikan konfirmasi, terkait satu di antara direktur perusahaan, yakni Yan Bastian, menjadi korban meninggal akibat kecelakaan di tol Cipularang. Direktur Pemasaran Indomarko Prisma Tama, Wiwi Yusuf mengatakan, pihaknya belum dapat memberikan keterangan lebih rincin, setelah kejadian tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!